Orang yang senantiasa mengingat mati biasanya Allah berikan dia tiga hal Biasanya Allah anugerahkan dia atau Allah anugerahi dia dengan tiga nikmat Apa itu? Yang pertama, ta'jil, ta'ubah Orang yang senantiasa menghadirkan kematian di depan matanya Insya Allah selalai-lalainya dia pasti gampang kembali kepada Allah Orang yang senantiasa mengingat kematian Selalai-lalainya hatinya itu gampang ta'ubat kepada Allah Karena salah satu diantara anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa ingat mati Ta'jil, ta'ubah Itu biasanya cepat sadar, cepat insaf Bertobat kepada Allah Senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Apalagi waqona'atul yang senantiasa menghadirkan mati di depan matanya Itu biasanya gampang bersyukur kepada Allah Orang kalau gampang bersyukur mudah bahagia Karena salah satu penghalang kebahagiaan kita jamaah sekalian Sejatinya adalah tidak rido dengan pemberian Allah Tidak kona'ah Selalu menuntut lebih Selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain Selalu membandingkan pencapaian hidup orang lain dengan pencapaian dirinya Maka tidak akan pernah puas hatinya Hati kalau sudah demikian Tidak pernah puas dengan pemberian Allah Jangan pernah berharap bisa bahagia Karena kebahagiaan itu Kunci kebahagiaan hati kita Ketika hati kita sudah dipenuhi dengan kona'ah Senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Bukan saja merasa cukup dengan pemberian Allah Tapi riduk dengan pemberian Allah Bukan saja riduk dengan pemberian Allah Tapi juga senantiasa mensyukuri apapun yang Allah berikan kepadanya Baru kita bisa bahagia Maka ini bisa jadi bahan evaluasi bagi kita keluarga sekalian Jangan maaf sekalian Kalau seandainya hidup kita Di dunia ini kok tidak pernah bahagia Sumpah mulu Jangan-jangan hati kita tidak pernah kona'ah Jangan-jangan hati kita ini selalu melihat menuntut lebih Selalu menuntut nikmat yang belum ada Kemudian lupa bersyukur kepada atau terhadap nikmat yang sudah ada Jangan-jangan problemnya di sini Dan biasanya orang yang selalu ingat mati Allah anugerahkan dia Atau Allah anugerahi dia dengan Biasanya semangat dalam berbuat baik Biasanya semangat dalam beribadah kepada Allah Kenapa? Karena tidak ada jaminan untuk hidup Kita tidak tahu kapan kita mati Maka biasanya orang yang selalu menghadirkan kematian di depan matanya Akan sesegera mungkin dia beramal soleh Kapan Allah berikan dia kesempatan Kapan Allah berikan dia waktu Kapan Allah berikan dia kemampuan Maka sesegera mungkinlah dia mengerjakan kebaikan Sesegera mungkin dia beramal soleh Berkat apa? Berkat menghadirkan kematian di depan matanya Berkat senantiasa ingat mati Jadi ingat mati itu tidak membuat kita loyo dalam menjalani kehidupannya Jadi seperti itu Terima kasih telah menonton!